Tembok bangunan sepanjang 15 meter dengan tinggi 5 meter milik warga di Desa Tegak Kabupaten Kelungkung, Bali, longsor pada minggu dini hari. Kejadian longsor diakibatkan oleh hujan deras yang terjadi sejak beberapa hari terakhir. Beruntung saat kejadian tidak ada warga melintas, namun material longsor menutupi jalan yang merupakan akses warga ke sebuah bangunan pura di desa ini. Selain itu, sebagian bangunan rumah juga rusak akibat longsor. Pemilik rumah Iketut Meneng menceritakan hujan terjadi sebelum longsor. Kemudian air yang mengalir di jalan menggerus sisi tembok pembatas jalan dan tanah mulai retak-retak. Sehingga korban menyelamatkan barang-barang berharga guna menghindari longsor. Setelah itu mempong-pong, kita mempong-pong, kita mempong-pong, kita boleh menggat, sampai sentiasi. Terus sampai 3 jam-an, kita juga jebol. Dari jam 9, kita pongkar-pongkar tiang, kita bisa pangkar-pongkar tiang, kita bisa pangkar-pongkar tiang, kawati. Karena kita bisa pangkar-pongkar tiang, kita bisa pangkar keboh. Saat ini kita masih ada orang-orang? Kan, jam 12 malam, kita sepi. Jalan-jalan, kita mergi-jalan. Pas ada lewat saja? Iya. 5 menit tangan, jam 12 pasapun Warga setempat dibantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Klungkung membantu bergotong royong membersihkan longsor yang menutupi jalan agar jalan dapat segera dilalui oleh warga setempat Kondisi cuaca yang tidak menentu belakangan ini mengharuskan masyarakat untuk tetap waspada agar terhindar dari musibah seperti tanah longsor dan pohon tumbang Budi Krista, Kompas TV, Klungkung Bali